Terdakwa kasus megakorupsi KTP Elektronik Setia Novanto menjalani pemeriksaan sebagai saksi terhadap Anang Sugiyana Sudiarjo, Direktur Utama PT Quadra Solution. Setelah menjalani pemeriksaan kurang lebih 7 jam, mantan Ketua DPR RI ini keluar dari gedung KPK sekitar pukul 4 sore. Seperti biasa, tidak sepatah kata pun yang terucap dari mulut Setia Novanto. Pengacara Setia Novanto Firman Wijaya mengatakan kondisi kelihatannya saat ini tidak bisa dipastikan benar-benar sehat atau tidak karena sering tidak stabil. Dan berikut keterangan Firman Wijaya selengkapnya. Tentu ada strategi-strategi yang kita siapkan. Tentu kita ingin mendengarkan secara faktual strategi dakwan yang disusun itu apakah sikuatnya alternatif, atau sikuatnya kumulatif, atau gabungan. Kita ingin tahu, karena bisa saja surat dakwan itu kan ada perubahan misalnya. Karena kami melihat juga ada beberapa fakta-fakta yang menurut kami bisa menjadi persoalan. Kami tetap berharap proses pra-peradilan sampai pada putusan. Karena prinsip Hebes Korpus, pra-peradilan itu bukan hanya untuk kepentingan proses formal hukum saja, tapi ada hak asasi manusia ya. Terima kasih telah menonton!